Pemerintah Kota Padang mengerahkan sebuah alat berat untuk mengevakuasi batang pohon yang berpotensi tumbang jika cuaca buruk di kawasan Lubuk Paraku, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang, pada Senin sore. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang dan dahan pohon yang patah, yang dikhawatirkan bisa menimpa pengendara yang melintas atau memacatkan arus lalu lintas. Selama kegiatan itu berlangsung, arus lalu lintas kendaraan dari Padang menuju Solo dan sebaliknya itu dihentikan sementara waktu, agar petugas bisa laluasa menjalankan tugasnya. Selama ini, kawasan Lubuk Paraku di jalur siti, Injolawi dikenal rawan pohon tumbang dan longsor saat hujan deras yang memicu lalu lintas macet total.